Awal mula tercetusnya, ayo kita ngendiriin UKM Pecinta Alam. Apa yang ada di program kita untuk dilakukan, banyak yang dikat. Ini ngeboleh, itu ngeboleh. Pada prinsipnya dari kami yang 14 orang yang pernah dibina sama badan ikat panah ini, semua pada fede, semua. Ada keraguan, dan mereka setelahnya ngetawain gitu kan. Dan mereka mengatakan, MAPAGRI itu udah cukup. Halo geng, bertemu lagi dengan saya, Wilan Julpikar, yang akan ngobrolin seputar dunia kepetualangan. Dan pada episode kali ini, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu pendiri organisasi pecinta alam, yaitu MAPAGRI. Sudah bergabung dengan kita ada Pak Asep. Halo Pak Asep, bagaimana kabarnya? Dapang Pak Asep? Alhamdulillah, baik. Nah, jadi gini Pak Asep, hari ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih proses pembentukan organisasi MAPAGRI ini. Nah, untuk yang pertama-tama Pak Asep nih, kan kita sama-sama ketahui nih MAPAGRI, dididikannya kan pada tanggal 23 September 1991. Nah, Wilan pengen tahu nih, seperti apa sih proses dari pendirian UKM MAPAGRI ini, itu seperti apa sih? Nah, baiklah. Jadi, pada awalnya kami ini adalah kelompok camping, ya. Ya, kelompok camping. Kelompok camping. Dan kemudian kami waktu itu, yang menjadi para pendiri, ya, yang 14 orang itu, bahkan sebenarnya lebih dari 14 orang. Karena yang 14 orang itu, ya, resmi karena ikut pendidikan dan latihan dasar. Jadi kami, MAPAGRI itu berdiri dengan, dididik oleh organisasi lain juga sebenarnya. Oh, jadi awalnya itu merupakan kelompok camping, cuman untuk istilahnya supaya lebih terorganisir, maka dibentuklah menjadi organisasi atau unit kegiatan mahasiswa. Kayak gitu berarti, Pak. Nah, itu, apa, kan 14 orang ini yang mengikuti ikhlasar. Tapi, Wilan penasaran nih, awal mula tercetusnya, ayo kita ngendiriin UKM Pecinta Alam, itu kayak gimana sih? Misalnya, apa emang dari pas lagi naik gunung, terus kepikiran, yaudah kita bikin grup aja, bikin organisasi aja. Itu kayak gimana, Pak Prosesnya? Nah, betul, emang, pada awal dari kita ngumpul-ngumpul di gunung, ya. Alangkah lebih baiknya, umpulnya kalau kelompok camping ini dibentuk suatu organisasi. Ya, ya. Yaitu organisasi kepecinta alaman. Dan kita juga, apa istilahnya, sering berkaca kepada makpala, ya gitu. Kenapa kita ngebikin aja gitu, kan? Dan di kita kan belum ada. Waktu, emang belum ada, belum ada unit kegiatan kemahasiswaan di, ya kan, di kampus itu belum ada. Nah, berarti MAPAGRI ini merupakan salah satu UKM pertama di Institut Teknologi Aditya Warma. Nah, kalau sekarang kampusnya namanya Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, sebagai UKM pertama, gitu, proses mendirikannya pasti kan itu ada lika-likunya gitu, Pak. Pasti ada tangannya, baik itu secara personal ataupun secara tim. Begitupun melibatkan lembaga dan pihak lainnya itu, kira-kira ada hal tersulit apa ketika proses pertama didirikannya UKM MAPAGRI ini? Pada prinsipnya itu aman-aman saja. Jadi dari pihak lembaga, maupun dari pihak mahasiswa sendiri, semua penelitian sekuat. Untuk... Aduh sias, ya. Bahkan pas kita dididik, ya, dan kebetulan waktu itu atas artis dari Al-Bargum, ya, Siabah Iwan, ya, itu untuk diarahkan ke Wanadri. Oh, jadi minta buat kita konsultasilah dengan Wanadri, gitu, karena mungkin mereka salah satu pecinta alam tertua, gitu, yang sudah menjalankan beberapa kali di Kelatsar, gitu, kan. Nah, dan kita juga butuh ilmunya. Ya, jelas, jelas. Butuh ilmunya karena kita membentuk organisasi bukan organisasi saat, tapi untuk beriksinambungan dalam waktu yang kepanjang. Karena alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis. Ya, ya, benar, Pak. Karena ada beberapa organisasi yang misalnya tahun ini ada, tahun berikutnya nggak ada, ya, ya, itu emang siklusnya seperti itu, gitu, cuman untuk Mapa Agri sendiri, alhamdulillah, gitu, kan. Sampai sekarang kita tetap bisa eksis, tetap bisa berkontribusi ke kampus, dan roda organisasi tetap berjalan. Nah, Wildan Jawa pengen nanya nih, Pak. Jadi, Pak, pada saat proses, kan, Bapak nih, yang setahu Wildan, ya, waktu itu para pendiri yang 14 orang ini, menjadi, apa, didiklat dulu, kan, sama Wanadri, kan, didiklat dulu sama Wanadri. Baru setelah itu, Bapak bisa mengadakan di Kelatsar dengan para pendiri ini yang menjadi panitianya. Nah, itu proses pertama kali mendidik, mendidik anggota baru itu kayak gimana, Pak? Pasti kan, istilahnya, masih ada, mungkin masih ada keraguan, ataupun mungkin masih ada, istilahnya, kebingungan, itu kayak gimana, Pak Prosesnya? Nah, pada prinsipnya, dari kami yang 14 orang yang pernah dibina sama badan iklat Wanadri ini, semua pada pede, semua. Ada keraguan. Oh, emang yakin gitu ya, bahwa, ayo kita ngendirin, apa, ayo kita laksanain di Kelatsar, gitu. Emang yakin, gitu. Yakin. Karena kita ada panduannya, dan kita juga menjalankan panduan itu berdasarkan pembimbingan dari Wanadri juga, kan, dari badan iklat, sistem di lapangan itu seperti apa, dari mulai kelas, sampai ke lapangan. Kami pikir, ya cukup lah, untuk melakukan dikacar. Dikacar, ya. dan kita, waktu itu, kita berkumpul, dan kita, apa, selainnya, langsung buka pendaftaran, nah, ada yang lucu. Gimana itu, Pak? Pas, no, ke lapangan. padahal waktu itu, kita itu hanya konsultasi masalah biaya ke lembaga itu. Oh, jadi, para pendiri ini, mau ngadain di kelasar, terus, konsultasi nih, terkait, anggaran biaya ke kampus. Nah, itu ada kejadian lucu apa, Pak? Kejadian lucunya, apa yang ada di program kita, untuk di lapangan, banyak yang dikacar. Ini ngeboleh, itu ngeboleh. Wah, boleh. Oh, jadi, beberapa materi yang akan disampaikan di lapangan, itu dipilter lagi sama si kampus. Bahkan, beberapa minta ditiadakan, gitu. Nah, itu, kira-kira materi apa, Pak? Apakah materi yang krusial atau enggak, gitu? Yang paling utama, yaitu, contohnya, sebenarnya masalah survival. Oh, survival. Ya, itu kan, padahal, itu merupakan salah satu materi yang sangat penting, gitu kan, di kelasar itu kan. Wajib, para anggota penyita alat, mengetahui tentang materi survival, gitu. Wajib. Tapi, kampus minta, ini jangan dilaksanakan. Nah, kira-kira itu kenapa, Pak? Jadi, cukup hanya sekedar teori aja. Oh, jadi, teori doang, jangan simulasi di lapangan. Itu kenapa, Pak? Kira-kira. Nah, mungkin, karena mereka, ya, khawatir atau gimana, nah, sebenarnya, kita juga udah punya rambu-rambu, kan? Iya, iya. Batas kemampuan fisik seseorang itu, kan, terutama dengan menyangkut masalah makanan, gitu kan, kan, kita juga udah tahu. Iya, karena di kelasar itu, tidak sembarangan dilaksanakan. Pasti kan ada proses analisanya. Kita asesmen dulu, nih. Peserta ini, oh, apa, takarannya segini. Peserta ini takarannya segini. Oh, berarti materi yang harus disampaikan ke mereka segini. Kita nggak sekonyong-konyong ngelaksanain di kelasar, menyamaratakan semua peserta, gitu kan, menyamaratakan semua materi, dijajelin, ya, overlap lah mereka, gitu kan, ya, celaka juga ke mereka, ke kitanya juga, gitu. Ya, itu nggak sekonyol itu, gitu kan. Pasti ada prosesnya, gitu kan. Bahkan kita, istilahnya, TOT dulu, mengkaji dulu, benar-benar, ini tuh udah benar-benar aman, udah benar-benar pas, nggak dengan peserta ini. Tapi, waktu itu, pihak kampus merasa, mungkin masih ragu-ragu, ya, mungkin, ya. Bahkan, kayaknya bukan hanya untuk materi, banyak materi-materi lain yang, sekiranya, nggak boleh, gitu kan. Akhirnya, kami mengarahkan mereka untuk, datang ke, badan diklat, wanadri, ke cepat. Oh, jadi diarahin ke wanadri yang kemarin, apa, ngebantu proses diklat, ya, angkatan penggiri, gitu. Sehingga mereka tuh ketemu sama, si Kang Dodi, Kang Adijal, terus Kang Yemo, Kang Yudi, dan banyak yang lainnya, sih. Mereka konsultasi, dan mereka, apa, setelahnya, ngetawain, gitu kan. Dan mereka mengatakan, wangadri itu udah, cukup, makanya, ilmunya. Udah cukup untuk, melaksanakan dikelacar lagi, gitu. Cuman dari mereka, tetap khawatir, kayaknya langsung mereka, apa, banyak, minta bantuan dari, pihak badan diklat wanadri, untuk, nemenin. Dampingi diklat wanadri. Oh, iya, berarti, materi yang tadi, diminta oleh kampus ditiadakan, itu, boleh dilaksanain, asalkan, teman-teman wanadri, ada yang mendampingi, berarti kayak gitu, Pak. Nah, cuman mereka juga, daripada, kayaknya, yang ada di benak mereka, ya, daripada, diklat ini gagal, dia mengiakkan aja. Oh, iya, 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 gitu kan. Nah, cuman kenyataannya, pas kita, ngobrol sama mereka, mereka juga, menang ketawa, ketawa semua. Karena, ya jelas dong, maksudnya, apa yang akan dilaksanain sama, para pendiri, mapadri, ya itu, haluannya tetap dari, apa yang disampaikan oleh, teman-teman wanadri, jadi mereka, udah paham, mbak sih kan. Nah, setelah itu, nah cuman yang dampingi itu, yang dari AMP. Oh, iya, terkait medis, ya jelas, karena itu sangat penting sekali, kan, sampai sekarang juga, ketika mapadri ada dikelatsar, pasti kita melibatkan, apa, organisasi, atau instansi, dari kesehatan, karena yang emang konsen, di terkait kesehatan itu. Karena kita, masalah medis, kurang-kurang, karena, ya, riskat juga. Untuk, apa, sebetulnya, mengantisipasi, hal-hal yang umum sih, kita juga mampu, tapi, takut ada masalah yang, sebetulnya, ya, mereka yang, apa, sebetulnya, yang ngendal. Oh, jadi berarti, proses dikelatsar, angkatan pertama, setelah pendiri, angkatan barah berarti, itu tetap dilaksanain, dengan catatan, teman-teman Nuwa Nadi, harus mendampingi, tapi pada kenyataannya, sebenarnya, nggak ada, gitu kan. Karena, karena, teman-teman Nuwa Nadi juga, mungkin udah yakin, udah percaya bahwa, oh, mapadri mampu, gitu, mapadri mampu nih, ngadain lagi dikelatsar, gitu. Cuman, untuk, istilahnya membuat, para lembaga, untuk pihak lembaga tenang, jadi, dengan kayak gitu. Nah, ya kita hanya, istilahnya komunikasi aja, dan mereka juga, tetap membuka, kalau ada, apa-apa, masalah, segala macem, tetap koordinasi, bahkan kita itu, bahkan sampai, beberapa tahun, setelah dikelats, itu tuh, intens, intens, hubungan dengan, wanadri, wanadri itu sendiri, ya, dan hanya, bukan hanya dengan, pihak wanadri, dengan, organisasi penyitam, alam lainnya juga, jelas, sampai yang, apa ya, selainnya, di gladian juga, kita terlibat, terlibat terus di gladian, apalagi di kebencanaan, gitu kan. Nah, yang paling, apa ya, nah, pas di belakangan, itu ada yang dari, pihak lembaga. Oh, ada lembaga yang dititipin nih, buat monitor. Ada yang monitor di belakangan. Kemal siswaan, waktu itu? Iya, waktu itu, Mas Numpir, kalau gak salah. Oh, almarhum ya. Mas Numpir sama, siapa gitu. Almarhum. ngomongin tergelapangan, tapi kan, karena, dari pihak lembaga juga, apa, soalnya, walaupun, dia di kemasiswaan, tapi kan senior-senior kami juga, bahkan teman-teman, ya rekan-rekan yang senior saya, gitu kan, ya tetap aja, gimana baiknya sih lah, karena dia cuma nongkrong aja sebenarnya, cuman monitor, hanya apa istilahnya, ABS aja lah istilahnya. Iya, iya, jelas-jelas. Saya ada di belakangan aja. Nah, istilahnya biar ya, acara di kelas ini tetap terlaksana, dan pihak kampus pun, istilahnya gak kuatir lah. Tapi kan buktinya, Alhamdulillah, gitu kan di kelas tersebut, lancar gitu, dan bahkan sampai, angkatan sekarang gitu, angkatan kemarin, yang angkatan 21, di Katsar tetap bisa berjalan dengan lancar, dan tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, karena kita udah tahu koridornya seperti apa, melaksanakan di Katsar itu, sistem matikanya, apa, seperti apa, gitu kan, aturan-aturannya. Selama aturan-aturannya itu dijalankan, ya tetap pasti acara itu bisa berjalan dengan semestinya, kayak gitu. Nah, Pak, kemudian nih, yang kedua, menurut Bapak nih, seberapa penting sih, kita ngomongin mapalah aja ya, yang ada di kampus ya, organisasi pencinta alam di kampus ya, seberapa penting sih, kampus itu, harus memiliki UKM pencinta alam, atau seberapa penting sih, apa, harus ada organisasi pencinta alam di kampus gitu, itu kayak gimana Pak? Sebenarnya yang namanya UKM sebenarnya bukan hanya pencinta alam, seharusnya semua UKM, seharusnya, cuman, yang masih kelihatan sekarang itu UKM kita lah, yang paling apa, sesuanya masih solid. Karena UKM itu, apalagi UKM pencinta alam, itu tidak terbatas sama waktu. Ya, jelas. Jadi kalau, mungkin UKM yang lain, begitu, lulus, lulus, lepas. Nah, tapi kalau UKM pencinta alam itu, makanya sampai, 30 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan kayaknya selagi masih berdiri itu kampus, keanggotaan itu dari 001 sampai sekian itu, masih itu sebagai anggota. Ya, jelas. Dan kita ketika misalnya main ke kampus pun, istilahnya tidak canggung gitu kan, kita ada rumah, rumah kita nih, istilahnya, sekre kita nih, yang emang, harus kita kunjungin gitu kan. Betul. Dan, sebenarnya, dari solidaritas itu sendiri, itu akan lebih kuat. Nah, makanya sekarang, banyak, timpunan kemahasiswaan, baik, jurusan, itu sebenarnya banyak yang mengadopsi. Oh, iya. Karena, apa seolahnya, itu dampaknya lebih, baik ya. Jadi, apa seolahnya, ikatan kebatinan. Ikatan emosionalnya lebih dapet ya. Lebih dapet. Ya, jelas-jelas. Jadi, jadi tidak ada istilah, apa istilahnya, hare-hare gitu. Oh, iya. Jadi, tetap, apa, mau, dengan, istilahnya beda angkatan, mau itu misalnya, dia udah lulus atau enggak, gitu kan. Ataupun misalnya, udah berapa tahun gitu kan, lulus, tetap gitu, komunikasinya terjalin, kemudian, tetap interaksinya tuh, gak canggung gitu. Karena, tadi, diikat dengan sebuah organisasi yang, bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tinggi. Kayak gitu berarti. Emang, dari, awal, dari awal pendirian itu sendiri, itu tuh, apa istilahnya, harapan-harapan kita itu untuk, lebih mengikat, talisi Ratu Rahni intinya. Lebih mengikat talisi Ratu Rahni, karena kalau tanpa ada, ikatan itu sendiri, yaudah, mahasiswa itu, terojak berakhirnya. apalagi dengan kondisi, sistem seperti sekarang ini. Ya, ya. Itu gak kebayang ya. Apalagi, upaya, kalau, kasus yang kemarin, kayak COVID kemarin itu ya, kuliah, kuliah, kuliah online. Terus, hubungan, jangankan, jangankan dengan, apa istilahnya, dengan senior, ataupun, kadang-kadang, dengan si angkatan sendiri, jangankan. Benar, benar Pak, karena, apa ya, karena kan, tumbuhnya emosional, antara sesama teman, ataupun, dengan seseorang, itu kita harus, ketemu, ngobrol bareng, gitu kan, tahu nih, oh ini karakter yang gini, karakter yang gini, saling memahami, supaya emosional kebentuk, gitu kan, baru nanti, istilahnya, ketika, walaupun sudah beberapa tahun, misalnya, lulus, tetap gitu, kita tetap, interaksinya terjaga, gitu, bedahannya, kalau misalnya, di kondisi yang, ya saat ini, gitu kan, yang secara online, mungkin itu agak kurang, gitu kan, si chemistry, yang dibangun, sesama teman, sesama, apa, mahasiswanya, pasti akan kurang, gitu kan, iya, nah, terlebih, dengan UKM ini ya, terutama di, kepencinta alaman, itu solidaritas, individu, ya, itu lebih kuat, iya, jelas, karena kita, masalah idealisme, masalah egoisme, itu, terbuang jauh, ini sih Pak, ada yang mau, dan tanyain juga nih, menurut, Pak Asep sendiri, gitu ya, seberapa penting sih, mahasiswa itu, mengikuti UKM, khususnya UKM pecinta alam, itu seberapa penting sih, dan apa aja yang, istilahnya, keuntungan, ataupun, timbal balik, yang bisa didapatkan oleh mahasiswa tersebut, jika mengikuti, UKM pecinta alam, itu kayak gimana Pak Asep? intinya ya, apalagi dengan kondisi sekarang, pembentukan karakter dan mental mahasiswa sekarang, kuncinya di situ, jadi lebih ke pembentukan karakter, ya, iya sih jelas, karena, apa, yang Wil dan Rasen sendiri ya, ketika kita belajar di Mapagri, itu benar-benar gitu kan, karakter kita dibentuk, kemudian, bukan hanya soal naik gunung, panjat tebing, harung jeram aja gitu kan, tapi kita, ya, itu hanya media untuk pembelajarannya aja gitu kan, selebihnya dari itu, kita belajar sangat banyak sekali gitu, nah, berarti kan, usia Mapagri sekarang udah 25 tahun nih, mungkin, dari sisi Pak Asep sendiri nih, ada gak nih, yang kira-kira, mau disampaikan nih, baik itu ke anggota Mapagri-nya sendiri, ataupun misalnya ke pihak kampusnya sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan nih, sebelum obrolan kita kali ini, ditutup nih, Pak Asep mungkin, ada yang mau disampaikan kan nih, buat teman-teman anggota Mapagri, ataupun buat mahasiswa termasuk ke kampusnya sendiri ya, dari sisi Pak Asep sendiri, menggak Pak Asep. Jadi, pada intinya gini aja, khususnya untuk, para anggota Mapagri, tetap jaga kekompakan, solidaritas, tetap dijaga, kekeluargaan, makin supaya makin keras, dan juga, pada pihak, lembaga ya, jangan parno lah, terhadap organisasi kemahasiswa, itu aja. Iya, iya, jadi, jadi, itu aja. Buat anggota, seluruh anggota Mapagri, gitu, itu pesan juga buat Wildan ya, tetap menjaga silaturahmi, dan kekeluargaan, itu tetap harus dijalin, karena itu yang menguatkan, roda organisasi, mau dimanapun, itu terutama Mapagri sendiri, dan untuk pihak kampus sendiri, diharapkan tetap bisa men-support, kegiatan mahasiswa, gitu kan, dan jangan, yang bisa terus menunjang, dan menguatkan, setiap organisasi, yang ada di bawah naungannya. Oke, Pak Asep, mungkin itu aja nih, terima kasih, atas waktunya Pak Asep, ngobrol-ngobrol, yang bermanfaat, semoga, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Asep, hatunuhun pesan Pak Asep, sampai ketemu di, apa, acara berikutnya Pak Asep, hatunuhun, salam, lasari! selamat menikmati!